Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer. Sinetron Gerhana adalah serial tahun 1999 yang sangat hits di masanya. Nah berkat sinetron ini, sejumlah pemerannya melejit dan populer termasuk pemeran utamanya, Pirolan dan Peggy Melati Sukma. Siapa sangka, belakangan mereka kompak mundur dari dunia hiburan dan memutuskan hijrah mendalami agama dan berdakwa. Lalu bagaimana dengan kabar pemain lainnya? Oke deh langsung saja kalian tonton ya, kabar terkini 7 pemain sinetron Gerhana setelah 21 tahun berlalu. Tapi sebelum kalian terus menyimak seri hiburan populer kali ini, just arahkan dulu jempolmu untuk tekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kamu selalu menjadi yang pertama untuk berkomentar. Pirolan Nama Pirolan jarang terdengar lagi setelah serial Gerhana Usai. Pria 41 tahun tersebut memang memutuskan mundur dari dunia hiburan dan menikah pada tahun 2006 silam dengan kekasihnya Bonita Adela Widjaja. Piro sempat terjerumus dalam kehidupan malam hingga diponis mengidap diabetes. Hingga akhirnya menemukan jalan Tuhan dan memutuskan menjadi seorang pastur. Dirinya yang kini tampil dengan rambut pelontos telah menetap di Mako, Cina bersama istri dan ketiga anaknya. Di sana dirinya aktif memberikan pelayanan kepada umat. Dina Lorenza Berbeda dengan Pirolan, pemeran pulan di sinetron Gerhana, Dina Lorenza masih eksis bermain di beberapa sinetron dan film seperti Tukang Bubur Naik Haju Deserwis, Cinta Karena Cinta, dan Orang-orang Kampung Duku. Nah, sejak 10 tahun lalu dirinya mantap mengenakan hijab dan serius mendalami ilmu agama. Dirinya juga menekuni bisnis busana muslim. Tak cukup sampai di situ, dirinya juga memilih profesi lain sebagai politikus. Kemudian pada Juni 2020, dirinya dikabarkan diusung Partai Demokrat sebagai Cawabub Sukabumi. Peggy Melati Sukma Lama menghilang dari dunia hiburan, Peggy yang terkenal dengan image gentilnya, rupanya kini mantap berhijab dengan mendalami Islam. Diringkas dari situs Inser Life, ia pun mengenakan cadar dan mengubah nama yang menjadi Hadija. Sejak memutuskan hijrah, Peggy fokus berdakwa dan menjadi pencerama di acara kajian agama. Dia juga mengelah sebuah yayasan bernama Yayasan Hadijati Saliha, dan juga Hadijati Foundation. Selain itu, wanita berusia 41 tahun itu juga sudah menulis 7 buku yang bernuansa Islam. Kehadiran aktor sekaligus pelawak mastur di sinetron Gerhana membuat sinetron itu mempunyai sisi komedi khas Betawi. Saat ini, selain masih bermain sebagai pemeran pendukun dalam sejumlah sinetron dan film, situs IDN Times menyebutkan jika adik kandung komedian mantra ini sedang mendalami ilmu agama. Tidak hanya itu, mastur juga kerap menekuni hobinya yaitu merawat burung ketika berada di rumah. Disebutkan laman mata-mata di usianya yang sudah tak lagi muda, yakni 64 tahun, komedian bernama asli Ati Kriwayati masih sering mondar-mandir di layar kaca. Mulai bermain sinetron atau mengisi acara komedi. Nah, baru-baru ini dirinya ikut bermain dalam film toko barang mantan yang dibintangi oleh Reza Rahadian. Sementara itu diinfokan oleh laman kumparan, dirinya kini tampil lebih segar dan aktif setelah melakukan 21 kali operasi pengangkatan silikon di wajahnya. Ruhut Sitompul Ruhut Sitompul dikenal sebagai Poltap, Raja Minyak dari Medan di Sinetron Gerhana. Dikutip oleh ADN Times, meskipun telah memiliki reputasi sebagai seorang pengacara ternama, Ruhut memutuskan terjun ke dunia politik. Sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode, kini Ruhut dikenal sebagai politisi dari PDI Perjuangan. Dirinya juga mengikuti tren kekinian dengan menjadi seorang YouTuber. Soraya Abdullah Soraya Abdullah adalah pemain baru di Sinetron Gerhana season kedua. Disebutkan oleh situs mata-mata, sama dengan Peggy, Soraya kini juga berhijrah lebih mendalami ilmu agama. Penampilannya yang juga semakin tertutup bahkan memutuskan mengenakan cadar. Nah, pada tahun 2015 lalu, Santer beredar kabar jika janda dua anak ini mengaku telah menikah dengan aktor Indra L. Bruckman. Wah, jadi siapa saja nih yang seketika mendadak tangan dengan bernostalgia pada serial 20 tahun silam ini? Hmm, waktu memang tidak terasa ya gengs, seolah berlalu begitu cepat. Tapi yang pasti cukup ingat kenangan yang baik saja ya. Hmm, oke deh cukup sampai disini saja ya tayangan kali ini. Klik like, share, dan tuliskan tanggapamu di kolom komentar. Terima kasih, bye!